Halo teman-teman, ini kampus tur NTUNHS part 2 yang beberapa waktu lalu aku bikin yang part 1 nya, ternyata gak cukup untuk hanya part 1 aja jadi aku bikin part 2 nya, semoga menjadi video yang membawa tambahan informasi ya mengenai kampus ini ini adalah kampus NTUNHS dari depan depan atau project dan ini adalah lambang dari kampus kami National Taipei University Nursing and Health Science, mau tau seperti apa dalamnya, yuk kita intip lebih lanjut video yang sebelumnya itu langsung dari gedung B tapi kalau sekarang dari pintu gerbang depan kita menuju ke arah kiri dimana terdapat taman yang sangat spesial taman ini adalah Griff Healing Garden, taman ini direncanakan pembangunannya yang diperakarsai oleh Dr. Chi Yulin, Profesor dari Department of Life, Death and Health Counseling dari NTUNHS nah, area taman ini sebenarnya simbol spiritual, jadi taman yang dibangun untuk membantu orang untuk memiliki coping terhadap rasa kehilangan atau berduka atau peristiwa sedih yang dia alami nah, ini ada namanya Zen Garden di area depannya, kita bisa lihat sangat rindang pepohonannya dan sangat jelas terdengar suara binatang seperti burung ataupun beberapa jenis tupai taman ini dimulai dari area tear pool atau kolam air mata dan nanti berakhir di ujungnya itu wish pool atau kolam harapan sebenarnya taman ini saluran airnya itu terhubung dari tear pool sampai di ujung nanti wish pool namun karena ini airnya sangat sedang surut atau tidak ada tear pool tadi termasuk ke dalam self-care area dimana tempat untuk release emotion yang kedua ini adalah counseling area dimana tempat untuk orang yang mengalami rasa berduka itu menghadapi rasa berdukanya jadi the path of forgiveness yang ada di taman ini dijelaskan bahwa yang pertama recall, yang kedua empathize yang ketiga altruistic gift, yang keempat commit, yang kelima hold on to kita dapat beberapa simbol benda seperti ini petrified wood yang ada di taman ini juga ada sebuah lonceng di taman ini juga ada sebuah lonceng di taman ini juga disini terdapat burung yang liar yang ya terbang bebas di tempat ini selamat menikmati ada beberapa patung juga dan juga ada tempat untuk menaruh tulisan-tulisan harapan berbentuk hati di tempat ini di dekat wish pool ada terdapat satu benda yang menyimbolkan satu bukit yang sama konsepnya dengan Vietnam Veterans Memorial jadi ada beberapa peranan-peranan di dalam dinding ini yang merupakan anggota keluarga misalnya atau guru atau sahabat dan di dinding ini seseorang dapat menyampaikan apa yang mau disampaikan kepada orang tercinta yang mungkin sudah tiada bagian ini adalah bagian dari reconciliation garden area atau bagian terakhir dari taman ini yang sangat terkonsep dengan sangat baik kalau memang nampaknya kurang terurus ya sedikit kita lanjut ke science building ini science building ini area tengah di mana itu seperti rektorat atau tempat pusat administrasi dan di depanku ini adalah perpustakaan dan ini taman di tengah dan ada jembatan kayu kecil yang menjadi salah satu spot atau ciri utama dari kampus kami anti-UNHS anti-UNHS nah sebenarnya sekarang sudah summer break jadi kampus relatif lebih sepi amat sangat panas tapi enaknya sih di tempat ini jadi lingkungan ini namanya lingkungan kampusipai cukup banyak angin jadi cukup terbantu lah dengan mengusir hawa panasnya ya dengan angin nah jadi seperti inilah masih bisa denger suara binatang-binatang seperti burung di kolam itu juga ada ikannya dan ada suara air ada teratai jadi cukup menyenangkan kalau lewat taman ini ya seperti itu ada gazebo-gazebo juga cuma nggak terlalu sering sih duduk di sini demikian semoga kampus tur ini cukup membawa manfaat jadi tempat ini memang cukup bersejarah bangunannya kalau dilihat memang sudah terlihat sangat tua karena memang ini salah satu kampus yang tertua untuk keperawatan seperti di video sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa ini adalah school of nursing yang pertama di Taiwan dulunya 1954 pertama kali ada cikal bakalnya kampus ini seperti itu jadi kalau agak-agak terlihat seperti kampus yang sangat tua ya memang benar ini tapi tetap berusaha untuk terlihat modern di setiap sudutnya ada perbaikan dan juga mau ada pembangunan di gedung belakang untuk asrama dan juga untuk gedung perkuliahan seperti itu oke oke jadi di video pertama aku akan nyebutin ini adalah simbol sesuatu dari kampus ini ya ini adalah simbol burung Phoenix kenapa burung Phoenix jadi Phoenix itu kan burung yang secara legenda adalah burung suci dan bila burung ini telah tiba di bumi maka dia akan memberikan atau memenuhi bumi dengan embun di keterangannya disebutkan bahwa nursing, medical management, and infant caring involved a great deal of patience, benevolence, and love therefore the Phoenix with all the features is what we have always been modeling often TUNHS memang memiliki tiga college yaitu yang pertama college of nursing yang kedua college of health technology yang ketiga adalah college of human development and health jadi sebenarnya masing-masing college itu banyak lagi memiliki departemennya yang mungkin nanti butuh satu sesi lagi ya untuk menjelaskannya masing-masing selanjutnya kita mau bahas tentang rumah sakit di sekitaran kampus ini yang pertama yang paling besar rumah sakit Veterans Hospital yang terletak di belakang kampus yang bener-bener besar banget menurut saya yang persis letaknya di belakang kampus yang lain adalah Censing Hospital ini dia Censing Hospital yang letaknya di arah gerbang depan kampus ini view sekaligus dari Censing dan Veterans Hospital di belakang itu besar ya itu dia kurang lebih tambahan video mengenai kampus NTUNHS ini foto-foto ketika saya defense proposal dan beberapa spot bagus di kampus ketika saya selesai sidang saya foto-foto dan ini sunset yang paling bagus di kampus see you on the next video thank you for watching